Hai oh 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 enggak Bosan kacomi muncul dari kemarin hari ini besok bahas comik mulut dan selama masih ngantren magas aja Halo guys kembali bisa badar di sini dan di video kali ini kita akan review salah satu mobil SUV leder frame yang tiba-tiba bisa Tiba-tiba loh Padahal dulunya gue terakhir review Itu gak bisa sama sekali Kok sekarang tiba-tiba bisa ya guys Tapi nih, kenapa bisa lebih langka Daripada Fortuner atau Pajero Oke, sebelum kita lanjut videonya Jangan lupa tekan like video ini Subscribe channel ini Dan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Ini dia guys mobilnya Isuzu M-U-X Tahun 2017 Emangnya mobil ini lagi ramika guys Sampai media reviewer aja Review mobil ini loh Ya, jadi ada satu cara Supaya bisa keluar asap cumi-cuminya guys Padahal dulu itu beneran loh Gak bisa keluar asapnya Ini cuma satu varian aja yang pake mesin diesel 2500cc Berarti apakah setara dengan Fortuner Yang generasi lawas yang mesinnya itu 2KD ya guys, kan sama-sama 2500cc Terus nanti ya di next update versi 1.9 Itu bakal ada versi limited to net B-turbo loh guys ya Tapi yang generasi terbaru Ya, coba aja MU-X yang generasi ini Dijadikan B-turbo juga Atau ya sekalian di reward Karena ya 3D modelnya ini tuh loh guys Lampunya belum 3D Ya, kelihatan botak gini Oke, kita langsung aja review Dari exteriornya Isuzu MU-X tahun 2017 Diesel Di bagian tightlamp disini Masih belum 3D ya guys Ada di RL Belum gue nyalain guys Kalau untuk low beamnya itu ada di bagian projektor Masih halogen Di bagian bawah juga ada foglamp ya Halogen guys Lampusin Di bagian grill disini Krum-kruman gitu ya Ada logo Zuzinya Udah 3D kan Terus kita coba masuk ke bagian dalam mulutnya Nggak ada apa-apa sih guys ya Kisi-kisinya udah 3D Dan ini udah pake Datumur warna putih Sekarang kita lihat di bagian sampingnya Isuzu MU-X tahun 2017 Di bagian velgnya Ini velgnya modelnya 2-tone ya guys Dan itu pun burik Untuk rem kalipernya standar Untuk spionnya itu Chrome Ada lampu scene Terus di bagian door handle Disini sudah chrome ya Depan dan juga belakang Dan di bagian bawahnya Itu ada footstep ya Dari bawaan guys Ini adalah 5 pintu SUV ledger frame Sekelas dengan Toyota Fortuner Mitsubishi Pajero Nissan Terra Dan lain-lain Dan bisa muat 7 orang ya Disini tuh ada tanggi bensin Lanjut kita lihat di bagian belakangnya Isuzu MU-X tahun 2017 Lampu belakangnya Masih belum 3D juga guys Dan itu pun Apa ya Banyak kayak penyok-penyok gitu Nggak sih di bagian bodinya Untuk di lamp Udah LED ya Stop lampu scene Lampu mundur masih halogen Lampu mundurnya ada di bagian bawah Di tengahnya sih Memang nggak ada logo Emblem pun nggak ada Ada reflektor Sama lampu mundurnya Dan di bagian kolong Lubang kenal portnya Ternyata besar juga Eh Ternyata tembus Tapi ini bisa jomit-jomit loh Di bagian sini Ada waver belakang Di atas ada spoiler Sama high cost of plan Dan di bagian atapnya Ini sih nggak ada sun roof ya Roof rail orna silver Antena di bagian jedet Sama waver depan Untuk harga Isuzu MU-X tahun 2017 ya Dengan kompetitornya Ini termasuk mahal loh Yaitu 345 jutaan Tanpa gempas Dan belinya di dealer Mobil bekas Sumberjaya Bekasi Atau 77 Ada caranya Supaya bisa keluar asap Jomit-jomit Jangan di upgrade NG internal Nanti hilang guys Cuma di upgrade Nah itu baru bisa keluar Hasilnya seperti ini guys Kalau dinaikin grafiknya ya Apalagi kalau di PC Atau laptop Ini udah pasti Tebelnya Gemangetan loh guys Nah terus Untuk suara mesinnya Isuzu MU-X Ini kan pake diesel Tidak seperti Fortuner ya Suaranya itu berisik Tapi kalau ini tuh Suaranya kok Kecil banget ya guys ya Ini suara mesin dieselnya Sama seperti yang lain gitu lah Seperti Nissan Tera Dan lain-lain Untuk spesifikasi mesinnya 2500cc 4 silinder inline turbo diesel Tapi bukan 2kd ya guys Cuma ya Sama-sama 2500cc gitu Dan untuk suara Klaxonnya Bagus banget ya guys Udah keras nih Untuk fiturnya Apa aja Isuzu MU-X Tahun 2017 Ternyata ada lampu terbaru Ada DRL LED ya guys Yang bentuknya Seperti segitiga Ada Low beam Sama high beam ya Di posisi yang sama Di bagian proyektor Warna kuning Seperti ini guys Halo gen Lampu scene Juga halogen ya guys Dan di bagian bawah Itu ada fog lamp Kita nyalain Halogen juga Warna kuning Untuk fitur safety-nya Ini ada ABS sama TCS ya Cruise control-nya Juga ada Wow Udah lengkap nih guys Untuk transmisinya Pake automatic ATP RND Dan sequential ST ST-nya bisa sampai Gigi Berapa ini Sampai 5 aja guys Untuk modifikasi Exterior Standard Kalau di bagian tuning Gue cuma raci E2 remap Saja ya Ke 6-3 guys Gue belum di upgrade NG internal Sama turbo-nya Karena kita tes Tuming-nya dulu aja guys Kalau kita upgrade NG internal-nya sih Minus ya Tuming-nya itu Hilang guys Oke nanti gue kasih Racikannya Di video ini Oke selanjutnya Kita tes Akselerasi Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video ACC-nya Isuzu MUX Apa aja ya Bember depannya Pertama ada Bember guard Bember guard lagi Yang ketiga Itu apa sih Namanya yang ada disini Snorkel Atau apalagi itu Yang keempat juga sama Tapi ukurannya itu Lebih besar Terus untuk Bember belakangnya Ada 4 pilihan juga guys Ada sepeda Setelah itu Ada Ini kali ya Bember guard Bember guard lagi Dan yang keempat Juga sama ya Ada Towing-nya itu Terus kalau di bagian atapnya Ada 5 pilihan Ada roofbox Setelah itu Ada sepeda Ada roof rack Dan yang keempat Ada Aksesoris mudik Kotak-kotak kardus Yang kelima juga sama Kalau untuk stikernya Sama livery-nya Ya Kosong guys Gak ada Karbon-karbon Kenapa Kenapa tidak ada Leader frame Yang bisa Ngalahin Fortuner Ya guys Itu Keterlaluan Logo Ip-nya Padahal Isuzu MUX Yang mesinnya Sama-sama 2500 cc Dengan Fortuner Yang gue review Tapi lebih pelan Apakah karena Tenaganya Lebih kecil Radius putarnya Juga lebih besar Dari Fortuner Ya guys Ini gue bandingin Sama Fortuner Yang gue review Kemarin Terus Untuk handlingnya Nah Kalau handlingnya Ini enak banget Ya guys ABS DC S Dua-duanya Ada nih guys Jadi Enggak Kepleset Kepleset Gitu Ya kan Oke Sekarang Kita coba Tes Manuvernya Dari Kecepatan 160 Kilometer Perjam Lepas Gas Wow Wow Beloknya Pas sekali Ya guys Ini Axelnya Tidak Sejampak Fortuner Gak Tau Kenapa Ya Pada Rajikannya Juga Mantep Nih Gue Sudah Pakai Twin Turbo Bus Yaitu 21 PSI Loh Guys Oke Axelnya Kayak Gini Dari 0-100 Tapi Nito Speednya Lebih Tinggi Bisa Sampai 231 Kilometer Perjam Pengereman Dari Kecepatan 130 Kilometer Perjam Ya Sama Sama Semen Kamis Alias Tidak Pakem BTW Isuzu MX Ini Masih 4x2 Ya Atau RWD Beda Sama Yang Generasi Terbaru Spek Tambang Udah 4x4 Ternyata Kuat Sampai 60 Kilometer Perjam Pake D Sama S Sama S Padahal Tadi Ditanjakan Bawah Di Tingungannya Puncak Itu Stop Ngo Nggak Bisa Apakah Karena Lebih Ekstrim Daripada Ini Atau Lebih Lincin Oke Kita Coba Stop Ngo Ternyata Kuat Ya Tadi Awalnya Sempet Naik Turun Di Gigi 1 Ternyata 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton